Halo, selamat datang di film di Aquaris. Dan hari ini kita akan membuat tutorial cara foto-finding atau rainbow light. So, yang kita perlukan adalah kamera, kedua center LED atau plastic, ketiga tripod, keempat, 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 keempat. Dan hari ini, aku tidak sendiri, aku ditemukan oleh sobat saya yang namanya Kerdin. Oke, yang pertama kita setting adalah shutter speed. Di sini kita memakai shutter speed bulb, atau shutter speed yang paling rendah, karena sebaik sinarnya itu kelihatan. Jadi kita memakai shutter speed seperti 10, terus maka 10 detik, 13, 13 detik, 15, 15 detik, 20, 20 detik, 25, dan seterusnya. Kita di sini memakai settingan bulb. Oke, yang kedua kita setting aperture atau bukaan lensa. Di sini kita memakai bukaan lensa yang paling kecil. Kita memakai bukaan lensa F11. Kenapa? Karena supaya gambar terlihat sangat gelap. Karena jika bukaan lensa semakin besar, maka gambar akan semakin terang. Jika memakai bukaan lensa yang kecil, maka gambar akan semakin gelap. Oke, kita memakai settingan F11. Selanjutnya kita setting ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas cahaya. Di sini kita memakai ISO 100. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan sebuah objek atau apa yang tidak dilukis. Memakai cahaya. Usahakan yang kreatif. Kita memulai melukisnya atau menggarisi mulai dari bawah ke atas. Mengelilingi suatu objek tersebut sampai ke ujung-ujungnya. Terlihat lebih bagus ya. Secara perlahan. Dari ujung-ujungnya sampai ke lubang. Misalnya tangannya. Keluangan tangan. Kaki. Ya, sama seperti kalau misalnya kita melukis nama. Atau misalnya melukis abjad gitu. Kita harus membalik. Seperti misalnya B kecil menjadi D kecil. Misalnya S menjadi Z. Tapi jangan juga wujudnya S itu Z yang kaku. Nanti jadinya aneh. Nah, kita mulai dari bawah juga sama ke atas. Dan jangan lupa kita mengingat ujung dari daerah yang kita ingin gambar. Kita harus mengingat ujung-ujung awal dan ujung akhir. Agar tidak berlebihan. Terima kasih telah menonton!